Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pemberitahuan bahwa grup STS buka lagi nih, grup STS diskusi dan rekomendasi yang sekarang sesi 16, yaitu di bulan Desember, aktif tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember 2022. Nah apa itu grup STS 16? Nah situ ada grup diskusi, dan rekomendasi tentunya, yang nanti isinya ada menu ODT, menu swing, dan menu scalping tentunya jika market mendukung. Dan ini adalah apa namanya sesingkat tentang grup STS 15 yang lagi jalan sekarang, seperti ini guys ya bentuknya. Nah kalau misalnya Mas Bro belum jelas, masa bisa lihat videonya di atas itu dah, saya kasih buka bedah di situ, video di pin ya Mas Bro lihat sendiri di situ. Dan bagi teman-teman mau gabung segera, bisa langsung jawab di saya aja kontak semua di deskripsi, jangan salah kirim ya, karena kontak saya hanya ada di situ aja. Oke kita lanjut ke videonya guys. Semoga Mas Bro, kembali di link kita di Fajar Delhi, dan kali ini kita akan bahas info terbaru lagi, yang paling baru guys, yaitu PADA ya PT Personel Alih Daya TPK, nanti singkatannya PADA. Dan di sini sektornya industrial, book buildingnya 16 NOV sampai 22 NOV, harganya 100 sampai 120. Nah ini menarik guys harganya, ini mengingatkan kita pada Zata. Kalau misalnya dealnya di 100, wah ini sangat menarik guys, kemungkinan akan jadi kayak Zata. Nah karena underwriter-nya sama. Nah kita akan lihat ke prospektusnya guys, gimana nanti istilahnya itu prospek ke depan dari perusahaan ini. Nah sebelum itu kita lihat dulu guys perusahaannya ya. Itu adalah PADA ya, Persada ya, PT Personel Alih Daya. Di sini udah punya website pribadinya loh. Ini udah lengkap guys, websitenya bagus banget. Nah kita lihat produk dan jasanya. Nah kita lihat di sini, PADA ini istilahnya itu mempunyai produk jasa. Itu yang beragam guys. Yang pertama yaitu dari personal support dan office service. Nah ini kemungkinan sih dia OB ya. Yaitu service dari OB ya. Terus di sini ada technical dan maintenance service. Terus ada call center service. Nah ini juga menyewakan call center guys. Kalau misalnya teman-teman punya perusahaan dan nggak bisa mengelola call center-nya sendiri, Mas Ferd bisa kontak-kontakan sama PADA. Dan di sini juga ada security service. Nah kalau teman-teman punya istilahnya itu perusahaan, terus butuh security dan nggak mau ngeripet-ripet cari security sendiri. Ya terus nggak mau misalnya mikirin gajinya, nggak mau istilahnya itu mikirin bonusnya setiap akhir tahun, Mas Ferd tinggal ngubungin PADA aja. Nanti Mas Ferd akan dikirim security yang udah berpengalaman tentunya. Dan semuanya udah dijamin oleh PADA. Seperti itu guys ya. Di sini ada sebenarnya PADA ini lebih bergerak ke bidang jasa. Seperti itu guys. Untuk membantu perusahaan yang lain tentu aja. Nanti dikasih istilahnya itu profitnya dari kelebihan gaji tersebut. Misalnya si PADA ini ngirim security. Security itu digaji oleh PADA itu misalnya 2 juta. Nah tapi perusahaan yang nyewa security itu pasti bayarnya 3 juta dong. Nanti sejutanya buat PADA. Seperti itu guys. Cara cari untung dari PADA ini ya. Kalau misalnya dia itu misalnya dia training service ya. Biaya training juga akan dibebankan ke perusahaan yang menyewa tersebut. Oke udah jelas ya Mas Ferd tentang PADA. Terus yang kedua itu selain produk yang jasanya ini menarik guys. Yang selanjutnya adalah ternyata PADA ini itu adalah anak usaha dari Kopi Indosat. Nah Kopi Indosat itu adalah sebuah kooperasi ya. Yang didirikan oleh karyawan-karyawan Indosat TBK. ISAT. Nah gitu guys. Jadi secara tidak langsung sebenarnya pada ini ada hubungan dengan Indosat loh. Itu guys karena pendirinya atau orang-orang yang di dalam kooperasi Kopi Indosat sebagai induk daripada ini adalah orang-orang karyawan Indosat sendiri. Nanti tetap ada hubungannya guys. Jadi kalau misalnya namanya kooperasi kan apa namanya. Semua kan tergantung pada karyawannya. Kalau PT Indosatnya bagus, karyawan-karyawan-karyawannya itu istilahnya itu dapet gaji gede, bonus gede kan otomatis kooperasinya juga subur. Nah kalau kooperasinya subur tentu aja PADA juga akan bagus juga. Jadi guys jadi ada tetap ada hubungannya antara PADA dan Indosat. Oke kita lihat langsung aja ke prospektusnya guys. Nah ini dia guys yaitu dari Uwe-nya. Yaitu Uwe-nya kali ini adalah UOB Kehian. Nah yang terakhir itu Ipo Zata guys. Nah kita lihat ya Zata guys. Gimana apa namanya sepak terjang dari Uwe-nya saat dia itu ngipuin sebuah emiten. Yang terakhir adalah Zata. Zata hari pertama arah lock. Hari kedua itu nggak langsung arah cuman arah. Jadi istilahnya itu open-nya nggak arah. Yaitu open-nya di 144 tapi arah. Dan stroke-nya selama 3 hari seperti itu. Nah kalau kita lihat disini arahnya 1, 2, 3, 4, 5 kali guys. Seperti itu guys. Itu arah dari Zata. Ya walaupun nggak langsung arah lock cuman arah juga. Jadi bagi temen-temen yang nambah muatan Zata misal di harga 150. Wah cuanya udah gede banget guys. Enaknya seperti ini ya kalau Ipo ya. Sempat kebongkar tapi arah lagi. Nah tapi kalau arah lock, arah lock, arah lock langsung ARB. Nah itu kan kita cuma dapet Zata Ipo doang. Oke jadi tetap bagus ya di Zata ini. Dealnya di 100. Oke kita lanjut yang cabut. Nah kalau cabut ini bareng-bareng guys. Jadinya mungkin nggak bisa buat jadi patokan tentunya. Tapi kita lihat disini arahnya 2 kali lah. Walaupun hari keduanya doji. Oke kita lihat enak selanjutnya. Ini kayaknya beberapa juga deh yang Ipo deh ya. Nggak hanya AI. Oke disini seperti ini. Cuman naik sehari pertama tapi langsung turun. Seperti itu guys. Tapi kita lihat beberapa hari setelahnya enak ini terbang. Kita lanjut gula guys. Nah gula. Ini yang uyo bekehian juga. Disini arah sekali coang. Habis itu ngedrop ya. Nice terus selanjutnya baut. Baut. Ini juga AI juga. LQ50. Bobo ya si baut ya. Nah tapi kita lihat di Ipo Hunter 1, 2, 3, 4 kali arah. Nah mas bro kalau Ipo Hunter kan udah kejual disini tentunya. Jadi di baut cuan gede. Terus Nano guys. Ini juga AI juga. Kita lihat disini untuk Nano. Juga arahnya berjilid-jilid. Mantap ya. Tapi dia drop parah. Nah bisa dibilang untuk apa namanya. Track recordnya si AI. Kalau nge-we-in saham itu naik memang bener guys. Kebanyakan sahamnya itu naik. Mungkin arah 1, 2. Kalau AVG 100 mungkin arah bisa sampai ke 200 seperti itu. Cuman masalahnya setelah dia naik dia akan dibanting parah. Biasanya seperti itu. Masa bisa lihat apa namanya historisnya AI kalau dia nge-we-in saham. Itu biasanya setelah naik dia akan balik ke 50 seperti itu. Jadi Mas Baru harus hati-hati jangan pernah apa namanya nambah muatan di arah ya. Antri di arah gitu. Waduh. Ngeri. Kalau misalnya harga IPO ya udah harga IPO aja. Kebongkar jual terus lupakan seperti itu. Atau kalau kasus ini pada tunggu di 70 atau 80. Seperti itu ya setelah turun. Next kita lihat langsung ke prospektusnya. Karena udah terlalu panjang intronya guys. Nah kita lihat nomor 13 dulu. Nomor 13 disini adalah saham ya. Yang ditawarkan itu ternyata adalah 30 persennya. 28,57. Nah hampir 30 persen. Jadi nantinya agak liquid guys. Enak guys. Ini kalau di tradingin enak karena sahamnya rame ya. Jadi nanti bit overnya itu mungkin enak ya. Di 5 ribu, 10 ribu seperti itu. Kalau udah habis IPO. Jadi enak nih nanti di tradingin. Jadi bisa dibilang ini jadi saham keduanya Indosat ya. Kalau misalnya Indosat kok naik tinggi. Nah pada belum naik. Haka. Seperti itu guys. Kalau ini kayak INKP dan Tekim. Jadi kalau nanti INKPnya udah terbang. Tekimnya belum. Kita Haka Tekim lah. Seperti itu biasanya kalau saya guys. Nah. Kalau saham apa lagi. Misalnya Bumi dan BRMS. Nah kalau Bumi nya udah naik. BRMS nya belum. Kita Haka BRMS. Seperti itu biasanya. Nanti Indosat sama Pada ya. Sip. Mantap. Nah seterusnya selanjutnya adalah. Oh ini belum saya baca. Untuk nilai nominnya 20. Ya disini. Terus untuk kisaran harga awalnya 100 sampai 120. Untuk listingnya kemungkinan sih. Minggu pertama atau minggu kedua bulan Desember. Oke. Dan nilai nominnya 20 loh. Ini adalah modal disetor oleh pendiri. Itu sekitar 20 rupiah. Kita lihat. Nomor 14 udah. Terus penggunaan dana guys. Nah ini rencana penggunaan dana. Kalau kita baca disini. Itu untuk. Istilahnya untuk. Operasional ya. Seperti itu. Untuk modal usaha lah. 11 persennya. Untuk bisnis. Bisnis jasa teknikal. 6 persennya. Untuk. Pengembangan aplikasi. Betul guys. Kalau kita baca dari poin 1 sampai 7. Masuk bisa baca sendiri. Semuanya itu buat modal kerja. Padahal. Pada ini. Utangnya gede loh. Nanti coba kita lihat ya. Tapi kok dana IPO-nya itu buat modal kerja semua. Keren banget ya. Next. Kita lihat. Langsung ke nomor 32. Koncat guys. Main cepat ya. Biar gak ada part 2. Oke. Ini adalah asetnya guys. Ini aset daripada. Kalau kita lihat disini. Aset lancarnya. Terpantau naik terus ya. Nah. Total aset juga terpantau naik ya. Walaupun di tahun 2020 ke 2021 agak sedikit penurunan. Tapi naik ya di tahun 2022. Kemungkinan sih memang di tahun 2020 itu. Eh tahun 2021 itu kena dampak pandemi ya. Karena dia itu bisnis jasa ya. Bisnis jasa. Harusnya sih tahun 2020 itu agak serat. Ya. Jasa seperti itu ya. Yang misalnya dia mau. Kan dia jasanya itu juga maintenance gedung ya. Kalau misalnya gedungnya juga gak dipakai kan. Gak ada job kan. Seperti itu. Jadi harusnya memang. Kalau perusahaan kaya pada ini. Pandemi ya. Turun. Turun jauh profitnya. Seperti itu guys. Oke. Kita lihat liabilitas jangka pendek. Nah. Ini yang mengkhawatirkan ya. Kalau menurut saya guys. Liabilitas jangka pendeknya itu terpantau naik ya. Terpantau naik. Kalau kita lihat disini. Untuk kasnya cuma 30 miliar. Liabilitas jangka pendeknya 142. Ini. Menurut saya sih. Bahaya sih. Jadi kalau kita itu ngomong investasi gitu ya. Investor gitu ya. Kalau ngelihat utang jangka pendeknya itu gede. Takutnya. Nanti kalau dia ceter tempo. Duitnya gak ada. Buat ngelunasin. Akhirnya PKPU dan disuspend. Itu adalah hal yang paling mengerikan di bursa. Hal yang paling mengerikan di bursa bukan ARB. Bukan ARB. Bukan floating loss. No. Yang paling mengerikan adalah. Suspend. Suspendnya bukan karena umah. Kalau karena umah masih bisa santai kita. Umah kan ada waktunya. Tapi kalau suspend karena hutang. Waduh. Lama guys. Kayak GIA. Seril. Dan banyak banget. Apa namanya. Emiten di bursa. Yang suspendnya itu sampai berbulan-bulan. Saat dia itu. Gak bisa bayar hutang. Seperti itu guys. Terus selanjutnya adalah nomor 26. Ini balik ke atas. Itu hutangnya guys. Hutangnya gede kan. Ternyata di apa nih. Kita lihat disini. Itu dari hutang usaha. Nah ini. Lihat kita jangka pendeknya 128 miliar. Itu kita lihat hutang banknya 30 miliar. Kalau kita lihat disini. Ternyata hutangnya itu kesini guys. Hutang usahanya ke kooperasi Kopindosat. Ke induknya. Ternyata pada ini juga hutang ke induknya. Jadi kalau hutang ke induknya dan misalnya ke ini ya. Ke induknya dan ke satu grupnya. Kayaknya masih bisa di toleransi lah ya. Misalnya. Uh belum bayar. Namanya satu grup. Ya udah gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang bahaya itu yang ke bank. Nah ini. Hutang bank ini ya. Bank gak mau tau ya. Kalau gak bisa bayar ya. PKPU kan seperti itu. Kalau kita lihat disini. Untuk bank itu 30 miliar. Dan kita langsung ke ekuitas. Disini sebentar ya. Nomor 32 balik. Ya. 30 miliar hutangnya. Kita lihat disini. Dari ekuitas. Nah ini ya guys. Nah ini ada namanya saldo laba. Yang telah ditutupkan penggunaannya. Itu sekitar 33 miliar. Kemungkinan ini buat bayar hutang. Jadi istilahnya hutang banknya. Mungkin aja nanti dirunasi pakai saldo laba. Jadi masih aman ya hutang banknya guys. Tinggal hutang-hutang yang non-bank tadi ya. Gimana cara ngatasinya. Tetap gede juga. Karena hutangnya 128. Nanti misalnya dirunasi dari saldo laba 30 miliar. Kan masih ada sekitar 90-an miliar hutangnya guys. Itu dia yang jadi PR-nya sih pada. Kalau kita lihat disini. Saldo labanya itu tipis ya. Cuma 2 miliaran. Dan memang dia kayaknya sempat rugi. Ya. Tahun 2019-nya. Makanya saldo labanya itu kecil. Kalau saldo labanya kecil. Dan hutangnya gede. Istilahnya sebagai investor. Jangan berharap. Untuk. Apa namanya. Pengen dapet dividen guys. Dari perusahaan ini. Jadi istilahnya kalau hutangnya masih gede. Dan saldo labanya tipis. Kemungkinan bagi dividennya itu kecil. Seperti itu guys. Untuk. Apa namanya. Kedepannya teman-teman yang. Investor. Investor dan pengen dapet dividen. Dari perusahaan. Pastikan itu saldo labanya tebal. Ya. Saldo labanya tebal. Itu bisa dilihat juga dari profitnya. Kalau profitnya terus naik. Pasti saldo labanya tebal sih. Cuma kalau. Saldo labanya itu tipis. Malah minus. Nah itu jangan harap bagi dividen guys. Oke. Kita lanjut. Nomor 32. Oh ini udah ya. 32 ini aset. Terus nomor. Sebentar. 33 guys. 33 ini adalah laba rukinya guys. Kita lihat ya. Nah ini laba rukinya usahanya. Nah kita ada di sini ya. Bener ya. Tahun 2019 ini rugi guys. Ruginya itu 10 miliaran. Kemungkinan ya. Kemungkinan nih. Saya baru tanda kutip aja. Karena ini gak ada di sini. Mungkin aja di tahun-tahun sebelumnya. Itu sering rugi. Pada ini guys. Makanya saldo labanya itu tipis. Karena saya lihat tadi. Si pada ini sebenarnya didirikan itu. Semenjak lama. Dari tahun 1980-an guys. Ya. Cuman sampai sekarang. Kok saldo labanya tipis. Berarti zaman dulu. Itu dia sering rugi. Nah ini kan gak ada. Ya saya gak tau ya. Kalau gak ada. Tapi di sini tahun 2019-nya sih rugi. Kalau kita lihat di sini. Tahun 2020-2021. Ini ya terpantau stabil lah ya. Profitnya. Terus tahun 2000. April dan Februari Maret. April 4 bulan. Berarti ini dikali 4. 4 juga. Berarti tahun 2022. Ya kemungkinan profitnya ya setara inilah guys. Ini agotus segini. Sekitar 4 miliaran lah. Untuk profit dari pada ini di tahun 2022. Kalau di setahun kan. Jadi gak ada kenaikan kinerja lah ya. Seperti itu dari tahun 2020. Tapi ya oke lah. Udah mulai positif. Seperti itu guys. Untuk si pada. Nice. Kita langsung aja ke bagian sini guys. Bagian karyawan nomor 100 guys. Kita lihat nomor 100. Ini adalah jumlah karyawan daripada. Kalau mas berlihat di sini. Tahun 2019, 20, dan 21. Di sini karyawannya itu tahun 2019 adalah 8.900. Terus tahun 2020 itu adalah 8.300. Turun ya. Jadi dalam waktu turun waktu 2019 ke 2020 turun. Terus tahun 2021 turun lagi. Terus tahun 2022 ini sampai bulan April turun lagi karyawannya. Jadi karyawannya itu dikurangi terus. Nah ada dua alasan ya. Kenapa perusahaan itu ngurangi karyawan. Yang pertama tentu saja buat efisiensi. Nah kenapa di efisiensi? Ya karena sepi perusahaannya guys. Yang menggunakan jasa pada misalnya itu agak sepi. Karyawannya banyaknya nganggur. Daripada dibayar, ngebayar orang nganggur. Mendingan kan dikeluarin. Seperti itu guys. Atau dipensiunin. Nah itu ya dikurangi karyawannya ya. Karena apa namanya jobnya sepi. Atau alasan yang kedua. Yaitu buat ganti mesin. Biasanya seperti itu. Kalau nggak efisiensi ya ganti robot. Ganti mesin. Dan kalau perusahaan kayak pada namanya security, cleaning service, OB seperti itu. Atau jasa call center kan nggak ada kan robotnya. Masa ada robot security? Ya berarti memang alasan yang pertama. Yaitu jobnya sepi. Jadi kalau kita lihat kondisi perusahaan itu sebenarnya bisa dilihat dari naik dan turunnya karyawan. Kalau karyawannya dari gede semakin merosot. Ya berarti memang bisnisnya redup. Seperti itu guys. Ya daripada. Oke kita lanjut. Nomor 100 sampai 115. Ini adalah. Masih ngerekam tau ini guys. Masih ya. Oke ini adalah kegiatan usaha daripada ya. Nah disini ada namanya jasa perawatan gedung. Ini pasti manusia loh yang ngerjain misalnya bersihin kaca gedung. Kan ada tuh kalau gedung bertingkat tinggi itu kan. Suka dibersihin orang pakai kren gitu ya. Atau pakai tali yang bersihin di atas gitu ya. Saya pernah lihat soalnya. Wah itu ngeri banget guys. Ketinggian guys. Misalnya ketinggian 50 meter aja. Udah berguduk ya nggak. 25 aja udah. Medeni juga. Apalagi 50. Ngeri ya. Nah itu yang dilakukan pasti manusia kan. Bukan robot. Ya berarti kalau misalnya karyawannya dikurangi ya berarti memang jobnya sepi. Oke terus jasa kelistrikan. Ya merawat memperbaiki listrik gedung. Kalau listrik rumah ya mungkin temen saya atau saya sendiri juga bisa ya nyambung-nyambung kabel. Tapi kalau di gedung kan ribet guys. Kabelnya banyak numpuk-numpuk. Apalagi apartemen atau kantor kan. Kalau bukan orang yang bener-bener jago kan nggak bisa. Jadi biasanya memang ada khusus apa namanya perusahaan yang menyediakan jasa perawatan listrikan gedung. Nggak sembarangan orang. Orang yang tahu listrik di rumah belum tentu bisa ngerjain gedung loh. Karena banyak kabelnya dan ruwet kan seperti itu. Jadi ini jasanya pada. Nah kalau karyawannya dikurangi berarti memang jobnya sepi. Ya gitu ya. Oke terus jasa sipil. Sipil ya ada desain grading ya. Dari lainase, pasokan air, pelayanan sewer. Nah itu apa ini? Mungkin bagian ini ya. Apa namanya? Bagian ketoiletan gedung lah ya. Seperti itu guys. Itu yang saya baca ya. Yang saya tangkap seperti itu. Kalau gedung kan toiletnya kan banyak ya. Setiap lantai ada gitu ya. Mungkin harus ada perawatan khususnya. Oke terus jasa jaringan nih guys. Nah ini ya maksud bisa lihat sendiri. Terus ada layanan manajemen kantor. Nah maksud bisa baca sendirilah. Yang pasti dia itu banyak banget jasanya. Yang berhubungan dengan orang lah seperti itu. Yang ngerjain tuh. Ini bisa dibilang perusahaan yang padat karya lah. Bahasa seperti itu guys. Oke itu adalah sekilas perusahaan. Sorry sekilas perusahaan tentang padat yang kita baca dari prospektus. Kita lanjut ke bagian lap. Apa namanya fundamental lah seperti itu. Nah untuk harganya 100 sampai 120. Ternyata BV-nya adalah 22. BV-nya 22 guys. Dan nanti PBV-nya adalah 4 kali. Kalau deal di harga 100. Jadi istilahnya ini udah dijual agak mahal guys. Saat dia listingnya. Nah kalau kita lihat disini guys. Ternyata harga bukunya setelah berpuluh-puluh tahun pada ini buka ya. Buka usaha. Nah ternyata harga bukunya gak terlalu jauh daripada modal awal store. Modal awal store kan 20 ya sekitar seperti itu. Ya gak tau deh. Karena ini mungkin kooperasi ya. Ini kan punya kooperasi. Perusahaan punya kooperasi. Kalau kooperasi itu kan dia gak ngarah pertumbuhan sih sebenarnya. Kalau kooperasi. Dia hanya ngarah kesejahteraan anggota. Mungkin teman-teman tau kooperasi. Kalau gak tau mungkin pernah sekolah dulu ya di SMA. Kan kita belajar tentang kooperasi. Kalau kooperasi itu bukan tujuannya itu bukan buat membesarkan kooperasi. Bukan tujuan utamanya. Tujuan utama kooperasi itu adalah mensejahterakan anggota. Nah mungkin kenapa perusahaan ini dari store-nya gini sekitar 20 rupiah juga store-nya tadi. Waktu di halaman 13 disini guys. Kita lihat ya. Nah ini kan store-nya 20 ya modal awal. Cuman kok sampai berpuluh-puluh tahun tetap jadi dua-dua. Naik dikit ya modalnya. Nah itu karena memang mungkin dia bagi SHU namanya. Sisa hasil usahanya itu gede. Jadi anggotanya, anggota kooperasi Kopindosat itu yang dari profit daripada ini. Kalau dia untung padanya itu dibagi ke anggotanya. Jadi istilahnya memang ya kooperasilah seperti itu. Makanya nggak ngarah pertumbuhan usahanya tapi dia ngarah mensejahterakan anggota guys. Makanya perusahaannya nggak tumbuh. Karena dua-dua dibagi terus. Betul ya bahasanya ya. Next kita lihat PBV-nya ya segini. Kalau bagi investor retail kita nggak perlu tahu tentang SHU-nya mereka. Kopindosatnya itu. Setoran pada ke Kopindosatnya. Kita nggak perlu tahu. Kalau nggak perlu tahu ya kita ininya sekarang ya. Waktu IPU. Untuk PBV-nya itu empat kali. Jadi udah mahal. Jadi Mas Baru hati-hati. Karena perusahaan yang IPU mahal. Itu pasti habis naik turun lagi. Pasti. Nggak mungkin naik terus terbang. Pasti dia naik. Turun lagi ke harga wajar. Sideway. Atau ke 50 dulu sideway. Baru nanti setelah membaik perusahaannya baru naik lagi. Seperti itu guys biasanya. Hutangnya ini yang ngeri. Dairnya adalah 360. Dan pairnya juga gede banget. 94 mahal harganya. Seperti ini guys. Hutangnya ngeri. Terus roweynya 4%. Nggak terlalu bagus. Perusahaan yang bagus itu di atas 10%. Kita lihat di sini untuk caps-nya 225 miliar. Ini cap-nya. Cap saham gorengan lah. Seperti itu guys. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya. Kalau saya sebagai IPU hunter. Saya ikut. Tapi saya nggak akan nambah muatan. Dapat berapa jatah. Saya akan pantengin tiap hari. Sampai dia kebongkar. Jual. Habis jual. Saya akan lupakan. Saya akan beli lagi. Nanti saat. Misalnya udah turun. Udah mulai setway. Dan kelihatannya ada sinyal masuk. Baru saya akan masuk lagi. Seperti itu guys. Kayak model cabut lagi. Cabut kan kemarin. Habis cuan. ARV. Terus kita bisa mulai entry lagi. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu guys. Informasi dari kita. Kalau IPU hunter. Saya akan ikut. Apalagi kalau IPU-nya di harga 100. Mungkin semoga aja. Kayak Zata ya. Bisa cuan 100. Sampai 200 persen lagi. Oke mungkin itu aja yang masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Sampai. Sampai upfront. Terima kasih.